Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Dian Ardiani Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada kalian yang sudah lolos tes seleksi administrasi Itu artinya kalian tinggal punya waktu mungkin kurang lebih 1 bulan untuk membersiapkan diri Nah teman-teman, di waktu yang singkat ini, kalian harus pandai-pandai dalam mengatur waktu untuk belajar Nah salah satu yang akan saya berikan sekarang adalah bagaimana sih belajar secara efektif dengan piramida belajar Tentang piramida belajar ini diadaptasi dari National Training Laboratories Jadi kurang lebih dari piramida ini kita bisa mengetahui bagaimana sih belajar yang efektif Supaya materi yang kita pelajari bisa terserap dengan efektif Kita lihat, ini yang pertama yaitu lecture itu 5% Lecture, reading 10%, audio visual 20%, demonstration 30%, group discussion 50%, practice 75% Dan yang terakhir yang paling besar ya keefektifannya adalah teaching others 90% Kurang lebih kalau kita bahasa Indonesia kan ya adalah mendengarkan penjelasan Untuk yang pertama, jadi ternyata mendengarkan penjelasan itu keefektifannya materi masuk itu hanya 5% Kemudian ketika kita membaca, itu keefektifannya 10% Ketika kita menyimak video, itu keaktifannya 20% Maksudnya keefektifan materi yang masuk itu ya 20% Kemudian ketika kita melihat demonstrasi, itu tingkat materi yang masuk keefektifannya adalah 30% Nah sedangkan untuk diskusi, itu yang masuk cukup lumayan 50% efektifannya Lalu ketika kita melakukan praktek, itu yang masuk adalah 75% tingkatnya Kemudian ini yang paling besar, ketika kita mengajarkan ke orang lain Itu berarti tingkat retensinya, tingkat keefektifan materi yang masuk itu 90% Nah ternyata besar sekali ya teman-teman Lalu bagaimana dengan kaitannya dalam teman-teman mempersiapkan tes CPNS maupun tes P3K ini Kalau boleh saya kaitkan ya, jadi yang harus teman-teman lakukan Supaya teman-teman bisa belajar dengan efektif Materinya bisa masuk dengan efektif Itu yang perlu dilakukan adalah mengkombinasikan dari berbagai cara tadi Jadi teman-teman juga melakukan yang namanya membaca materi Dan menyimak video Kemudian ada lagi diskusi Nah diskusi ini karena waktunya mepet dan mungkin teman-teman juga belum tentu punya teman untuk diskusi Part diskusi begitu ya Teman-teman bisa menggantinya dengan kegiatan mencatat Jadi apa yang sudah teman-teman pelajari itu dicatat kembali Itu bisa menambah ingatan teman-teman terhadap materi yang dipelajari Kemudian praktek dan ajarkan ke orang lain Baik kita mulai satu persatu ya Yang pertama yaitu teman-teman mau tidak mau memang harus membaca materi Nah materi ini bisa materi model-model pembelajaran Materi tentang penilaian, evaluasi dan sebagainya Intinya mau tidak mau suka atau tidak suka tetap harus membaca Kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa juga log browsing video-video pembahasan soal-soal di Youtube Karena sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang membuat konten pembahasan soal-soal CPNS dan juga B3K Nah teman-teman bisa banget menyimak pembahasan itu Kemudian selanjutnya supaya materi yang pernah teman-teman pelajari itu lebih menempel di ingatan teman-teman Teman-teman bisa menuliskan kembali materi-materi yang sudah dipelajari Nah yang berikutnya adalah ikut tryout Ini sangat penting teman-teman mengapa Dengan ikut tryout ini teman-teman diharapkan bisa berlatih memanage waktu dalam mengerjakan soal Ingat ya ini penting sekali kenapa Karena percuma teman-teman menguasai banyak materi Tapi ketika mengerjakan karena tidak terbiasa memanage waktu dengan baik Maka teman-teman bisa jadi kehabisan waktu Sehingga mengikuti tryout ini salah satu latihan bagi teman-teman untuk bisa memanage waktu dalam mengerjakan soal Nah teman-teman jika teman-teman ingin mengikuti tryout salah satunya bisa mengikuti tryout di link yang sudah saya bagikan di kolom komentar Nah untuk langkah selanjutnya adalah dengan menjelaskan kepada orang lain Seperti yang sudah teman-teman lihat di piramide belajar tadi Untuk menjelaskan kepada orang lain ini mempunyai retensi yang cukup besar Bahkan paling besar ya yaitu 90% Mengapa demikian? Seperti yang teman-teman tahu Dengan kita menjelaskan kepada orang lain itu berarti kita dituntut untuk menguasai materi tersebut Nah teman-teman bisa mempraktekkan dalam persiapan P3K ini ya teman-teman ya Bagaimana caranya? Teman-teman pelajari satu materi tertentu kemudian berpura-puralah sedang mengajar Nah materi yang diajarkan adalah materi yang baru saja teman-teman pelajari tersebut Jadi mau tidak mau teman-teman dituntut untuk menguasai materi tersebut Ya itu tadi teman-teman sekilas tentang bagaimana cara belajar yang efektif dengan mengacu kepada piramide belajar Nah kali ini ada lagi satu teknik belajar yaitu namanya teknik pomodoro Yang dicetuskan atau diciptakan oleh Francisco Cirillo Nah teknik ini mengajarkan pada kita bagaimana kita bisa fokus untuk belajar Apa yang harus kita lakukan Langkah yang pertama teman-teman silahkan pilih satu topik materi Misalnya teman-teman memilih soal cerita atau teman-teman memilih topik UUD 45 Kemudian setelah memilih satu topik teman-teman pasang stopwatch atur waktu selama 25 menit Lalu langkah selanjutnya adalah fokuslah mempelajari materi Bisa dengan membaca rangkuman ataupun mengerjakan latihan soal atau melihat video Ingat ketika mempelajari materi ini fokuslah ya Jadi jauhkan hp, jauhkan gadget dan jauhkan gangguan-gangguan lain Lalu setelah 25 menit berlangsung silahkan istirahatlah 5-10 menit Lakukan kegiatan yang menyenangkan ya selama waktu istirahat ini Setelah selesai istirahat silahkan ulangi lagi teknik podumurannya dari step pertama yaitu mencari topik yang baru lagi Jadi itu tadi teman-teman tips singkat bagaimana belajar efektif bersuai dengan piramide belajar Dan juga bagaimana cara agar bisa fokus untuk belajar Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya Dan semoga juga tahun ini teman-teman bisa lulus tes CPNS maupun tes B3K Semangat teman-teman Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!